Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku kelas 6 Bagaimana kabar kalian di rumah? Ustada Elis tetap doakan Kalian bersama ayah bunda di rumah Dalam kondisi sehat walafiat ya Baiklah anak-anak Sebelum kita Menghadapi Penilaian tengah semester 1 Yuk kita bersama-sama Memperhatikan penjelasan Dari Ustada Elis Oke Hari ini kita akan membahas Tentang upaya mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Beberapa minggu yang lalu Ustada sudah jelaskan tentang makna Proklamasi ya bagi Bangsa Indonesia Sudah 2 Slide ya Maksud Ustada sudah 2 video ya Yang Ustada sampaikan Untuk kalian Ini di konten video yang terakhir ya anak-anak ya Kita akan membahas tentang Tentang upaya mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Apa itu upaya? Kita bahas dulu tentang definisi Atau pengertian dari upaya Upaya adalah usaha Atau cara Atau sesuatu yang harus dilakukan Lalu ada kata Mempertahankan Mempertahankan itu artinya Menjaga Atau melestarikan Nah kita akan membahas lebih jauh Tentang contoh upaya Mempertahankan Kemerdekaan Jadi anak-anak Perjuangan Para Pejuang kita dulu ya Yang Sungguh Banyak sekali Membutuhkan Pengorbanan Kita upayakan ya Sampai titik darah Penghabisan Kita Negara Indonesia Harus tetap Merdeka Tidak boleh ada lagi Penjaja yang Menduduki negara Kita Bagaimana sih caranya? Berikut ini ya Yang pertama Kita harus selalu siap Untuk membelah tanah air Dua Selalu menjaga Keutuhan bangsa dan negara Yang ketiga Menolak campur tangan Atau intervensi asing Empat Melestarikan budaya bangsa Lima Memperkuat sistem pertahanan Dan keamanan Enam Membela negara Dalam bentuk Belajar dengan giat Dan ilmunya Digunakan Untuk membangun bangsa Lalu yang ketujuh Mencintai produk-produk Dalam negeri Sedangkan yang delapan Menumbuhkan Rasa nasionalisme Dalam diri kita Nah itu tadi Anak-anak Contoh upaya Atau usaha kita Warga negara Indonesia Untuk mempertahankan Kemerdekaan Yang sudah Kita dapatkan Oke Berikut ini adalah Alasan bangsa Indonesia Mempertahankan Kemerdekaan Apa saja sih Alasannya Mengapa sih Bangsa Indonesia Kok ingin Mempertahankan Kemerdekaannya Yuk kita simak Penjelasan berikut ini Yang pertama Karena untuk Memperoleh kemerdekaan Itu Membutuhkan Banyak pengorbanan ya Baik harta Tenaga Maupun Nyawa Kemudian Yang kedua Alasannya adalah Bangsa Indonesia Tidak ingin Dijajah kembali Karena kita sudah Terlalu lama ya Anak-anak ya Hidup dalam Kungkungan Atau Tindasan dari Bangsa Penjajah Yang ketiga Bangsa Indonesia Ingin menjadi Bangsa yang Merdeka selama-lamanya Jadi Siapa sih Yang tidak ingin Bebas Siapa sih Yang tidak ingin Bisa menentukan Nasib sendiri Nah itulah Yang menggugah Atau Memotivasi ya Bangsa Indonesia Untuk tetap Bisa mempertahankan Kemerdekaannya Apa saja sih Macam-macam Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Yang pernah dilakukan Oleh Bangsa Indonesia Saat Perjuangan Mereka dulu ya Ternyata Kemerdekaan Yang kita dapatkan Pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945 Itu Belum diakui Sama negara Penjajah ya Yaitu negara Belanda Karena itu Bangsa Indonesia Mengupayakan Atau mengusahakan Agar kemerdekaan Ini bisa diakui Oleh seluruh Negara Yang ada di dunia Nah bagaimana caranya Ada dua cara Ternyata Anak-anak Yang pertama Dengan cara Mengangkat Senjata Atau berperang Atau ini disebut Dengan perlawanan Fisik Kemudian yang kedua Dengan cara Diplomasi Atau non-fisik Nah untuk Yang non-fisik Atau dengan cara Diplomasi Yaitu dengan Mengadakan Perundingan Atau perjanjian Contohnya Yang pernah dilakukan Oleh Para Tokoh Kemerdekaan Indonesia Pada zaman dulu ya Yaitu Perjanjian Linggarjati Terjadi pada Tanggal 15 November Tahun 1946 Sampai dengan 25 Maret 1947 Perjanjian Linggarjati ini Diadakan di Provinsi Jawa Barat Ya saat itu Kemudian perjanjian yang kedua Yaitu perjanjian Rum Royen Pada tanggal 7 Mei 1948 Dilakukan di Jakarta Lalu yang ketiga Yang C Yaitu Konferensi Meja Bundar Kita singkat KMP Dilaksanakan Pada Tanggal 23 Agustus Sampai dengan 2 November Tepatnya Tahun 1949 Nah Konferensi Meja Bundar Ini Dilaksanakan Di Den Haag Belanda Jauh ya Anak-anak ya Kemudian Yang terakhir Yaitu Perjanjian Renville Perjanjian Renville Ini Dilaksanakan Pada tanggal 18 Desember 1947 Sampai dengan 17 Januari 1948 Di atas Kapal USS Renville Milik Amerika Serikat Nah anak-anak Pada Poin yang C Disinilah Belanda baru mengakui Bahwa Indonesia itu Sudah merdeka Lama sekali ya Anak-anak ya Dari tahun 1945 Sampai tahun 1949 Belanda Yang saat itu Atau yang pernah Menjajah Indonesia Baru mengakui Bahwa Indonesia itu Merdeka Kita harus berterima kasih ya Kepada para Parlawan Nah Yang berikut ini Adalah Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Dengan cara Peperangan Atau dengan cara Mengangkat senjata Secara fisik ya Yang pertama adalah Pertempuran di Surabaya Pertempuran di Surabaya ini Dikenal dengan nama Peristiwa 10 November Anak-anak Bisa lihat Di slide Ustadah Di sebelah kanan Disitu ada Orang-orang yang sedang naik Sebuah bangunan ya Ternyata mereka ini Akar menyobek Bendera milik Belanda Yang saat itu Bergibar di atas Hotel Yamato Atau dikenal dengan Hotel Oranye Kalau sekarang Namanya Hotel Mojopait Anak-anak bisa lihat Disana nanti Kalau waktu jalan-jalan Di kota Surabaya Tepatnya di jalan Basuki Rahmat Disitu ada Bangunan Hotel Kuno Yang sampai saat ini Masih berdiri Disitu adalah Sebuah bangunan Yang bersejarah sekali ya Dimana banyak Pahlawan dari Surabaya Atau yang dikenal dengan Arak-Arak Surabaya Mati Gugur Dalam perlawanan Melawan Inggris dan Belanda Oke Kita baca sebentar Di pertempuran Surabaya ini Kita baca Penjelasannya ya Apa sih Pertempuran Surabaya itu Yaitu pertempuran Yang terjadi Di kota Surabaya Mengapa bisa terjadi Ultimatum Inggris Agar Pimpinan Dan orang-orang Indonesia Yang bersenjata Menyerahkan diri Jadi saat itu Tentara Inggris Mengultimatum Ultimatum itu Mengancam Mengancam Bangsa Indonesia Untuk segera Menyerahkan diri Tapi mereka gak mau Anak-anak Siapa Yang terlibat Dalam pertempuran itu Pertempuran Peristiwa 10 November ini Yaitu pertempuran Pasukan Indonesia Dan pasukan Inggris Dimana terjadinya Di kota Surabaya Kapan 10 November 1945 Bagaimana Kejadiannya Pertempuran Berlangsung Sangat dahsyat Pasukan Inggris Menggempur Dari darat Laut Dan udara Saat itu Arak-arek Surabaya Yang tidak punya Senjata Mereka Dengan Berani Melawan Para penjajah Dengan menggunakan Bambu runcing Anak-anak Jadi kita harus Berterima kasih banyak Kepada para Palawan Yang sudah Relah Mengorbankan dirinya Untuk merebut Kemerdekaan Nah berikut ini Adalah perlawanan Yang kedua Dikenal dengan Nama Bandung Lautan Api Nah ini penjelasannya Seperti ini Anak-anak Jadi peristiwa Bandung Lautan Api Ini adalah Peristiwa Kebakaran Besar Yang terjadi Di kota Bandung Pada tanggal 23 Maret 1946 Mengapa Bisa terjadi Karena untuk Mencegah Tentara sekutu Dan tentara nikah Belanda Untuk dapat Menggunakan Kota Bandung Sebagai markas Strategis Militer Jadi saat itu Masyarakat Bandung Tidak setuju Kalau Belanda Dan sekutu Dan tentara nikah Belanda Akan mendirikan Markas Militer Lalu dengan Sukarela Rumah mereka Mereka bakar Sendiri Sehingga seperti Lautan api Siapa saja Yang terlibat Dalam pertempuran Sebut Disitu ada Muhammad Toha Dan Ramdan Yaitu Dua orang Anggota milisi BRI Barisan Rakyat Indonesia Dimana Terjadinya Di kota Bandung Kapan 23 Maret 1940 1946 Bagaimana Kejadiannya Muhammad Toha Berhasil Meredakan Gudang Amunisi Besar Milik Tentara Sekutu Wah Hebat ya Keberanian Mereka ini Dalam rangka Untuk Mengusir Para penjajah Oke Sedangkan Yang ini Adalah Serangan Umum 1 Maret 1949 Yang terjadi Di kota Yogyakarta Serangan Umum Ini Dipimpin Oleh Letkol Suharto Ini Yang dikasih Ustada Lingkaran Merah Ini adalah Bapak Suharto Beliau ini Pernah Juga Menjadi Presiden Yang Kedua Setelah Bapak Soekarno Nah Yang diberi Lingkaran Biru Ini Adalah Bapak Panglima Sudirman Jadi Saat Itu Tentara Indonesia Masih Menunjukkan Eksistensinya Sehingga Orang-orang Belanda Atau Tentara Belanda Keder Ya Anak Mereka Takut Dengan Kekuatan TNI Indonesia Nah Ini Kita Bisa Baca Disini Serangan Umum 1 Maret Ini Dipimpin Oleh Lieutenant Kolonel Suharto Mampu Memuasai Jogja Selama 6 Jam Dampaknya Adalah Mendukung Perjuangan Diplomasi Menumbuhkan Semangat Perjuangan Rakyat Menunjukkan Kepada TNI Masih Mempunyai Kekuatan Mematahkan Moral Pasukan Belanda Jadi Saat Itu Bangsa Belanda Takut Ternyata TNI Kita Masih Masih Kuat Oke Yang berikutnya Ini adalah Pertempunan Medan Area Terjadi Di Kota Medan Nah Anak Nanti Bisa Baca Sendiri Slide Dari Ustada Ini Kemudian Ini Anak Serangan Umum Surakarta Terjadi Pada Tahun 49 Serangan Umum Surakarta Yang Terjadi Pada 7 Sampai 10 Agustus Tahun 49 Ini Adalah Bukti Bahwa Indonesia Masih Memiliki Kekuatan Pasukan Militer Masih Mampu Menjaga NKRI Atau Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Telah Diproklamasikan Sejak 17 Agustus Tahun 45 Mengambil Kedahlautan Indonesia Artinya Menantang Indonesia Melakukan Pertempuran Lagi Jadi Mereka Ini Para Pejuang Mengatakan Bahwa Kalau Ada Yang Mau Menjajah Indonesia Kembali Menantang Itu Ingin Bertempur Dengan Indonesia Oke Anak Itu tadi Beberapa Perlawanan Fisik Yang Dilakukan Oleh Bangsa Indonesia Dalam Rangka Untuk Mengubayakan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Nah Ini Ada Bahan Renungan Untuk Kita Bersama Itulah Lima Pertempuran Mempertahankan Kemerdekaan Paling Sengit Di Indonesia Para Pejuang Dan Pasukan Militer Indonesia Berjuang Hingga Tetes Darah Terakhir Alasannya Hanyalah Untuk Membuat Indonesia Diakui Dunia Sebagai Negara Yang Berdaulat Negara Yang Saat Ini Kita Tinggal Dengan Aman Dan Damai Nah Bagaimana Dengan Kita Para Pelajar Anak Anak Sebagai Pelajar Meskipun Masih SD Masih Di Sekolah Dasar Juga Perlu Anak Untuk Mempunyai Keinginan Mempertahankan Kemerdekaan Apa Saja Yang Bisa Kita Lakukan Yang Pertama Ikut Serta Dalam Upacara Kemerdekaan Untuk Memperingati Hari Kemerdekaan Nah Ini Pada Saat Kita Mengikuti Upacara Kita Tidak Beli Malas Kita Hanya Disuruh Berdiri Tegak Kemudian Menghormati Bendera Yang Sedang Dikibarkan Itu Aja Tidak Perlu Mengangkat Senjata Gampang Kan Dua Menjaga Nama Bek Sekolah Contohnya Tidak Suka Tawuran Tidak Merokok Bagi Anak Laki-laki Terutama Dan Tidak Menggunakan Obat-obatan Terlarang Kita Jaga Diri Kita Dari Hal-hal Demikian Kemudian Berprestasi Di Sekolah Dengan Mengikuti Berbagai Ekstra Kurikuler Kemudian Mematuhi Peraturan Yang Ada Hormat Pada Guru Kita Kemudian Mau Memperingati Hari Besar Terutama Hari Besar Pendidikan Itu Beberapa Cara Yang Bisa Kita Lakukan Nah Ini Bukti Rasa Cinta Tanah Air Kita Ikut Upacara Ini Nah Tangannya Hormat Semua Pada Pendera Kemudian Ini Kita Mencintai Kesenian Daerah Ini Ada Tarisaman Dari Nangro Aja Darussalam Aku Bangga Jadi Anak Indonesia Kita Harus Bangga Anak Jadi Anak Indonesia Yang Akan Melanjutkan Perjuangan Para Pelawan Kita Seduluh Nah Kita Harus Belajar Kelas Enam Sudah Bukan Anak Kecil Lagi Karena Kalian Sudah Akan Menuju Ketingkat Pendidikan Yang Lebih Tinggi Yaitu Tingkat Lanjutan Pertama Aku Cinta Produk Indonesia Nah Kita Harus Lebih Cinta Pada Produk Indonesia Jangan Westernisasi Westernisasi Itu Suka Keberat Beratan Sikap Yang Kurang Bagus Kita Harus Lebih Cinta Pada Produk Indonesia Oke Baiklah Anak Sampai Disini Penjelasan Dari Ustada Elis Alhamdulillah Pesan Ustada Tetap Sama Don't Forget Pray On Time Don't Forget To Reset Holy Quran Don't Forget To Study Heart And Be Careful Alhamdulillah Bye Bye Anak Wassalamualaikum Warahmat Wabarokat